Intro Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Apa kabar sahabat pengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Wangzhou Kota Wangzhou sebelumnya diromanisasi sebagai kanton atau Guangzhou Kota ini adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan Terletak di sungai Mutiara sekitar 120 km utara barat laut Hong Kong dan 145 km utara Makau Guangzhou memiliki sejarah lebih dari 2200 tahun dan merupakan ujung utama jalur sutra Pelabuhan Guangzhou berfungsi sebagai hub transportasi dan Guangzhou adalah salah satu dari tiga kota terbesar di Tiongkok Guangzhou berada di jantung Guangdong, Hong Kong, Makau, Greater Bay Area Area metropolitan terpadat di dunia yang meluas ke kota-kota tetangga Fosan, Dongguang, Zhongsan, Shenzhen, dan bagian dari Jiangmen, Huizhou, Zhuai, dan Makau Membentuk aglomerasi perkotaan terbesar di bumi dengan sekitar 70 juta penduduk Dan bagian dari zona ekonomi Delta Sungai Mutiara Secara administratif, kota ini memegang status subprovinsi Dan merupakan salah satu dari 9 kota pusat nasional Tiongkok Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an Warga negara Afrika Subsahara yang awalnya menetap di Timur Tengah dan Asia Tenggara Pindah dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Guangzhou Sebagai respon terhadap krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 Guangzhou adalah pusat manufaktur utama Delta Sungai Mutiara Salah satu wilayah komersial dan manufaktur terkemuka di daratan Tiongkok Guangzhou dianggap sebagai salah satu kota paling makmur di Tiongkok Guangzhou berada di peringkat ke-10 di dunia dan ke-5 di Tiongkok Setelah Beijing, Shanghai, Hong Kong, dan Shenzhen Dalam jumlah miliarder menurut hurun global Rich List pada tahun 2020 Guangzhou diproyeksikan menjadi salah satu dari 10 kota terbesar di dunia Dalam hal PDB nominal pada tahun 2035 Bersama dengan Shanghai, Beijing, dan Shenzhen di Tiongkok Menurut sebuah studi oleh Oxford Economic dan PDB nominal per kapitanya Akan mencapai di atas 40.000 dolar pada tahun 2030 Guangzhou juga berada di peringkat ke-21 secara global Antara Washington DC dan Amsterdam Karena industrialisasinya yang pesat Kota ini pernah dianggap sebagai kota yang agak tercemar Setelah perencanaan kota hijau ditetapkan Kini kota ini menjadi salah satu kota paling layak huni di China Pada di angkat London